selamat menikmati 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 selamat datang di PT kami PT Prima Bahari mungkin Bapak bisa tolong jelaskan kepada kita tentang PT ini ini PT bergerak di bidang apa PT Prima Bahari ini silakan Ani oh iya silakan berikut untuk memastikan kalau tamu itu dalam keadaan sehat jadi jadi semua tamu yang mau masuk ke ruang produksi harus bebat dari sakit terutama yang bersentuhan langsung dengan produk seperti jadi alergi patuh jadi memastikan ketika masuk ke dalam ruang produksi tidak mengkontaminasi produk silakan pak silakan diisi terima kasih terima kasih ini bro sambil saya jelaskan ya pak ya boleh ya PT Prima Bahari ini mulai beroperasi 2001 pak 2001 pertama kali beroperasi kami fokus di ikan dasar dan tuna ada ikan kakak merah ada ikan kerabu dan ikan-ikan dasar yang lain sesuai dengan permintaan dari buyer jadi buyer itu nanti email ke kami kebutuhannya mereka spesifikasinya apa kami tinggal menyesuaikan oke gitu kami dapat terima emailnya kami bikinkan yang namanya CO pak job order job order oke 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 kita email job ordernya ke buyer disitu sudah ada semua klausul pak harga dari kami portnya terus berapa bayarnya dari mana ini pak bayarnya yang sekarang berjalan mayoritas dari Eropa pak 90% ekspor semua ya ekspor semua saat ini lokal cuma sekitar pasarnya tidak sampai 5% pak saya mau tanya silahkan ini pasarnya ini tadi bapak kan ada cerita ini ke Eropa email ya itu apakah pasarnya ini ekspor semua atau ada Indonesia atau bagaimana ini pak saat ini 90% ekspor pak untuk pasar lokal paling banyak itu jika paling total 10% sisanya yang 10% ke Amerika dan Australia pak saya mau tanya boleh boleh kalau untuk ekspor gitu apa enggak lebih susah ya pak ya mereka kan ada satu regulasi atau yang apa yang harus kita penuhi ya pak ya iya lebih susah pak lebih susah itu kenapa kami ini PT Prima Bahari selalu dimonitoring pak oke setiap 3 bulan melalui kegiatan pengawasan oleh kompeten otoruti Indonesia dalam bentuk kegiatan surveillance pak setiap tahun kami pun di audit untuk penerapan program mutunya oh ya dan hanya yang gradenya A saja yang bisa mengirim ke Eropa wah hebat ya ya kami bisa mengirim ke Eropa luar biasa kebetulan kami sudah apa dan itu kami harus pertahankan betul iya iya karena ini adalah jaminan kami kebayar bahwa produk kami itu qualified layak lah pokoknya kami jamin secara bakteri juga aman secara penampakan juga sesuai dengan maunya mereka terkait berat dan ukuran juga sesuai dengan maunya mereka jadi hal yang terpenting yang kami jaga adalah economic fruit pak jangan sampai yang kami kirim adalah barang yang tidak sesuai dengan maunya pembeli betul ya jadi dari sisi bakteri kami lolos dari sisi ekonomi hubungan antara buyer dan kami sebagai peker kami pun jaga supaya mereka happy dengan kualitas kami mereka order kembali ke kami kami pun juga happy juga untuk melakukan kegiatan produksi gitu pak tiba-tiba ada bakteri atau tidak lolos QC itu barangnya diapain pak? kalau kejadian yang pengalaman kami ya pak ya yang pernah kami lakukan sih standar operasional dari buyer itu adalah kirim kembali pak kirim kembali ya ke negara tujuan ke peker jadi dalam hal ini kami begitu pun yang lain misalkan negara tujuan maksudnya sudah sampai disana sudah sampai disana pak baru kirim kembali kesini baru kirim kembali kesini makanya itu pak kami itu harus jaga betul jangan sampai ini kembali karena kalau kembali pertama nilai barang kami juga gak bisa kami kirim ulang yang kedua kami juga menanggung pak iya biaya stay nya container disana plus demo kembalinya itu transportasi ke indonesia kami juga semua menanggung yang kedua pak itu jadinya impor pak jadi kena impor haleluya luar biasa jadi kenapa ya pak itu karena barang masuk barang masuk dan itu kan punya sendiri gak bisa pakai lah itu sementara regulasinya di indonesia saat ini ya semoga sih kedepan ada semacam perbaikan dari aturan pemerintah untuk memudahkan kami ibaratnya ini kan kalau kami kena itu kan gak kami harap pak betul betul kalau kemudian kami kena terkenal biasanya sih salmonella pak salmonella panas ya itu ya kami cuma berharap dari sisi pemerintah ini untuk membantu kami supaya dipermudah dalam segenap proses pemasukannya pak itu bisa juga karena regulasi yang diterapkan oleh pemerintah luar negeri sendiri negara tersebut apa enggak ya pak ya sebenarnya sebenarnya kalau dari segi semua ketentuan sudah kami lakukan pak karena kami itu sudah lakukan pengecekan di lapangan langsung jadi pihaknya kompeten otori itu langsung melakukan pengecekan di lapangan kami yang mengambil sampelnya pihaknya kompeten juga yang mengambil sampelnya dari mulai air pak esnya juga karyawannya juga itu yang dilihat satu persatu ya iya pak produknya juga begitu semua rilis hasilnya baru mereka menyatakan oke ekspor jadi prosedur di dalam negeri sudah sesuai dengan standar internasional iya laboratorium yang melakukan pengecekan pun sudah tersertifikasi secara internasional juga tapi apalah daya pak sudah lulus disini sampai disana sampai disana lebih sakit yang dapat ditolak iya itu sama-sama iya kita sebagai cowok sudah investasi banyak sama cewek ditolak seperti itu pak sakitnya seperti itu betul gak pak betul pak kira-kira begitu pak kayaknya lebih mahal ini hahaha satu kontennya pak hahaha kalau apa ini bayar kan punya standar untuk ikannya ukuran berapa timangannya berapa tapi kalau kita nangkep ikan ukurannya macam-macam pak iya biasanya mereka ada tahap toleransinya ya oh iya biasanya sih kami punya beberapa bayar pak oh punya beberapa bayar jadi pertama yang kami lakukan adalah kami menawarkan ke bayar sesuai dengan kondisi landing ini loh ikan kami ini loh ukurannya kalau ikan ini nanti di fillet ini loh ukurannya jadi pak bapak itu hitungannya jualnya itu dalam batuk ikan itu atau sudah di fillet sudah di fillet pak sudah di fillet pak jadi bapak bayangkan ikan itu kami terima masuk itu kami cek satu-satu pak kami lihat matanya harus bening insangnya harus merah nanti kita lihat di dalam kondisi terus teksturnya kalau kami elus ya elus ini pak bahasanya elus ini itu harus keras pak harus keras ya kalau dipencet dagingnya keras kenapa pak kalau harus keras karena kalau keras itu menandakan teksturnya dia belum mengalami perubahan utuh oh iya gak lembab ya mas kalau ikan dipencet dia gak balik pak tetap kondisi cekung gitu nanti mungkin viewer juga bisa belajar kalau jadi ikan di pasar boleh kalau kalau supermarket itu harusnya pakai maru iya iya nanti jadi kita kayak gak beli kucing dalam karung betul masuk seperti itu kalau berubah ada itu ikannya itu dari mana pak ikannya ada langsung dari nelayan juga iya ada kami biasanya ada kunjungan pak tiap 6 bulan jadi disini pun bapak juga ngontrol nelayan yang menjadi supplier bapak memastikan semua itu sesuai sama keinginan betul pak betul karena begini pak kita tahu ini nelayan ini kan menangkap ikan kan terkadang ya pak ya belum tentu juga untung pak kalau barangnya sampai di kami lantas kami tolak kasihan juga kasihan sementara kami juga tahu yang menghidupi kami ya mereka itu betul akhirnya kami tinjau aja pak ayo pak kami ajarin deh oh kami ajarin iya bagus sekali bagus sekali bukan kami pintar nih bapak bukan kami pintar kami berbagi ilmu nih yang kami lakukan di pabrik seperti ini ayo kita terapkan di tempatnya bapak iya iya standarnya juga dia iya pak karena begini pak terutama sih penggunaan es kalau nelayan itu pak esnya itu aduh berhubung di daerah itu kan kadang perkara sindrom apa perkara power sindrom eh power down ya pak ya power down ya mati lampu mati lampu mati lampu power down mati lampu kalau salah degeraksin sorry apa ya saya mengetahuan kenapa penonton suka ada satu daerah itu pak kami pernah kunjungi kesana 2 hari itu kami dapat jatah nyala lampu jaringan seluler itu dari jam 4 sore sampai jam 10 malam sisanya itu pak mati lampu lagi sampai 4 sore lagi apa gitu iya maksudnya nyalahnya jam 4 baru nyalah jam 4 sampai jam 10 malam malam abis itu mati lampu mati lagi pak jam 4 sore lagi nyala lagi iya jadi kadang mereka itu ee mau bikin es juga sulit pak iya ada freezer tapi iya 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 belum jadi es udah masih mencair lagi pak lalu bagaimana itu pak biasanya kami kerjasama dengan pabrik es yang ada di sekitaran pelabuhan pendaratan kami sampaikan ke mereka bahwa ada nyalahnya kami yang mau mendarat tolong bantu biasa sih kami mereka senang pak karena belum ee belum maksudnya dia sudah dapat orderan sebelum waktunya jadi udah catat itu nyalahnya PT Primo Bahari besok 100 balok oh iya terus pak saya mau tanya kalau mau tadi jadi supplier nelayan untuk perusahaan ini bisa gak gampang pak gampang kalau ada viewer nih viewer mau nelayan oh silahkan caranya silahkan anda datang ke perusahaan kami di jalan Kima 12 covering 5C pas depan pabrik Samator itu kami terbuka untuk semua pak terbuka 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 jadi kalau ada yang bilang hanya orang tertentu itu salah pesan salah di koreksi langsung tidak prima bahari open access pak open langsung asal segala sesuatunya ikut sesuai standar sesuai standar seperti kalau bapak mau masuk ini kan sederhana saja bawa saja ikannya ke kami nanti kita diskusi ini lo keperduaan kami ini harganya silahkan untuk pertama kali datang tuh pak mereka bawa ikan dulu supaya kita tahu tata cara penanganannya bagaimana oh oke ketika dia datang kita periksa ya sudah standar pak yang masuk kita terima yang tidak masuk langsung kita ajarin oh langsung di on the sport pak langsung di ajarin langsung di tolak oh kita halus pak karena kita tahu tadi pak ya pak ini tidak masuk pak ini masuk jadi kenapa ini tidak masuk pak ini iya penyebabnya yang tidak masuk di ajarin bro di ajarin masuk masuk namanya dibikin minta terus harus pak harus terkadang satu kondisi kami tanya modalnya pak karena ini kan melayan sudah semangat 45 nyari perusahaan kami baru lantas dikecewakan kan gak enak pak ibaratnya kita sudah berburu sesuatu kemudian hasilnya tidak sesuai dan kita mendapat pelayanan yang kurang oke kan kayak kecewa berat kami berharap dia kembali lagi bahwa ikan yang lebih bagus dengan jumlah yang lebih banyak betul makanya kami edukasi pak betul itu kalau sudah tahu ibaratnya tata mainnya kan dia waktu itu nangkep nah nah yang terpenting kita ambil hatinya dulu pak betul atau ambil hatinya dulu adin layan harus happy dulu bahwa perusahaan itu bukan tempat yang serem ibaratnya gak usah takut teman-teman melihat bapak amal modelnya friendly sekali friendly kita baru takut ya clipping di kantor boleh di warkop boleh semua boleh kalau misalnya nih pak teman-teman mungkin viewer ada yang mau maksudnya ada channel di luar negeri atau dia mau batu untuk jualin di luar negeri bisa gak oh sangat boleh sangat boleh jadi bayar kami itu tiga-tiganya bayar utama kami itu sistem komisi pak komisi iya tapi gak usah sebutkan komisinya ya oh iya maksudnya trading company trading company iya trading company silahkan pak silahkan jadi yang yang di luar negeri yang kerjanya yang kerjanya mau mau cari bisnis apa yang bisa diimpor yang bisa diimpor bro iya dari sini di ekspor iya iya asal asal cocok kalau cocok langsung jangan ragu-ragu jangan ragu-ragu standarnya internasional sikat saja standarnya internasional karena jangan lupa kan sudah ke Eropa sudah biasa ke Amerika Amerika Eropa regulasi Thailand semua juga semua ya semua sudah kita punya nomor untuk Cina pak kita punya untuk Kanada kita punya untuk Thailand kita punya juga untuk Eropa semua registrasi negara mitra oh sudah registrasi siap Hongkong Hongkong dia nggak ada registrasi pak maksudnya nggak terlalu repot jadi untuk Hongkong kami bisa langsung Hongkong nggak bisa JKM bro JKM 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 apa JKM? Bapaknya nggak tahu JKM? oh boleh dikasih tahu pak jangan kebanyakan mikir pak jangan kebanyakan mikir pak JKM langsung jadi viewers jika kamu butuh bisnis untuk membuat sesuatu untuk membuat sesuatu ke negara negara jangan berhenti dan tolong kontak ini kami selamat 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 kita bisa melakukan bisnis dari segi negara dari segi negara segi negara segi negara segi negara 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 segi negara segi negara segi negara selamat di segi negara negara tetap di negara tetap di negara anda percaya atas bagian kebo� pengurus bicara ke pohon ke tembakan ke Tidak menggunakan permainanmu Dengan kualitas tinggi Mereka Meskipun kamu tidak memiliki restoran Tetapi kamu bisa terus melakukan bisnis Kamu bisa berkontak Kamu adalah perusahaan trading Kamu bisa berkontak Kamu bisa berkontak dengan WhatsApp WhatsApp Kamu bisa datang ke Paket Trimabari Dan berbincang dengan kami Atau kamu bisa berkontak dengan kami di bawah Yes Pak Ini dari tadi ya Saya penasaran nih Pak ini Nah ini Oktopus Attack ini maksudnya Ini kami dapat Di salah satu Kami bawa maksudnya Pak Waktu pameran Kenapa ini kami bawa karena Inilah yang salah satu produk Andalan kami Pak saat ini Produk andalan Adalah Berarti juga ada oktopus ini Ada oktopus Kami kirim oktopus ini sekarang ke Italia Ke Yunani Italia Perancis Wow Eropa lagi maksudnya Eropa Jepang gimana Jepang Jepang Mungkin dalam minggu depan ya Pak ya Oh Ada Jepang mau ke sini Oh mau ke sini? Ya mau lihat Mau kunjungan? Mau kunjungan Sekilas sekilas mereka sampaikan Mereka membutuhkan produk untuk Takoyaki Pak Oh takoyaki 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 itu Itu loh Pak Yang gurita Ya saya tahu Dipotong-potong Gurita sama oktopus itu sama ya Pak? Sama Pak Gurita itu bahasa lokal Oh Oktopus itu Terus kalau cumi-cumi Beda lagi? Beda Pak Jadi kalau gurita itu oktopus Kalau cumi-cumi itu squid Oh oke 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 Jadi Mereka sampaikan ke kami Boleh gak kami berkunjung Tapi ini kayak oktopus ya? Atau Ini giant Pak Makasar itu giant Duh ini dari lokal juga ini? Iya dari perairan Selat Makasar Lokal? Wah negara kita ini Kaiju bro Hebat Kaiju Hebat Kaiju Hebat Pikirannya Toysman Ini orang ini Oh berarti ini lokal ya? Berarti luar biasa bro Perairan kita ini Kami Meruitas dari lokasi Dekat dengan kami Kami Wah betul Kita ngapain ya Beli dari supermarket yang Import Iya Wah iya Itu kamu Mahal pak Tapi kan Mahal Pak saya mau tanya lagi pak Sorry Saya mau tanya Sebagai buyer Itu ada minimum order gak pak? Oh biasanya sih mereka Per container ya pak Per container Per container Ini satu container Iya Untuk market luar negeri Saat ini sih kami lebih banyak Per container Kalau lokal Kalau lokal Biar satu kilo kami layani Oh Bisa layani lokal Untuk Makasar Silahkan yang butuh Kepala ikan Tetelan Butuh tetelan Atau apapun ya pak ya Yang dibikin nugget Atau apapun Silahkan datang ke perusahaan kami Kami ada penawaran bagus Wah Silahkan Luar biasa Untuk orang-orang Makasar Untuk orang-orang Makasar Ini tidak Dekat-dekat Dekat Dekat Bagaimana kalau kita Kita tour ya Tour Boleh Pak nanti kita Ikut dengan standar kami ya pak ya Oh ya siap ya pak Nanti kita akan ada seragam khusus Untuk setiap Kegiatan di dalam ruangan produksi Baik pak Kami siapkan dulu ya pak ya Baik Terima kasih Thank you Yuk Lanjut Selamat datang pak Di ruangan produksi kami Hygiene area Hygiene area Jadi Memang Standarnya kami Untuk Supaya setiap tamu Yang mau masuk kesini itu Mengerti Makanya kami Cantumkan untuk standar Person prosedurnya pak Ya intinya pak Harus tertutup Penutup kepala Untuk Menjaga supaya rambutnya jatuh Rambutnya jatuh Masker supaya droplet Iya Baju semua Oke Terus Arloji cincin Oh iya Dari benda asing Karena Pernah ada penolakan Garanya gara-gara sehelai rambut Rambut doang Sehelai rambut Rambut hilang satu kontener Satu kontener Aduh Kayak surgery ya Iya Surgery pak Seperti surgery pak Jadi Berarti kita hari ini semuanya dokter Masuk Masuk Silahkan masuk Bapak-bapak sekalian Iya Ini nanti Air klorit Air klorit ini pak Klorit ya 200 ppm Oh Supaya bootnya steril pak Semua ini kami berlakukan ke seluruh tamu kami pak Spray alkohol pak Udah cuci tangan kasih sarun tangan lagi bro Iya Sterilin sekali pak Abis itu pakai alkohol ini Ini kupunya juga harus di itu bro Oh iya Pak Ini Ya Ini ruangan Proses gurita pak Gurita? Ya gurita ini Gurita Oh Jadi Karyawan kami kan ada beberapa Produksi pak Jadi kita Beda-beda seragamnya Untuk memisahkan Oke Jadi yang kerja disini Gak boleh kesana pak Oh gitu Iya Karena ini kan Gurita kan dari segi Jenis produk Beda Ini bagian pengembang ini mana ya? Iya Ini bagian prosesnya pak Kalau gurita kami utuh pak Jadi Maksudnya Hanya Proses pembersihan saja Oh Iya Jadi giginya Dihilangin Giginya ada giginya? Ada giginya Gurita ini ada gigi? Ada giginya Ini matanya lagi dibersihkan Oh iya Air kami ini semua air ozon pak Oh air ozon Air ozon Kenapa kok air ozon? Untuk mematikan bakterinya Oh bakterinya Ya Men-sterilisasi jadi Bakterinya mati Dalam rangka tadi pak Supaya standar kami terpenuhi Kami harus memastikan fasilitas Nah ini proses semua Nah ini Nah ini Nah ini yang standar kami nih pak Ini yang segar nih Tau segar gak segar dari mana ini pak? Warnanya dia putih pak Oh warnanya putih Ya Kalau yang gak segar dia agak pink Oh Agak pink Terus Salah satunya juga kakinya harus lengkap pak Ada 8 kaki 8 8 Makanya dikasih nama octopus pak Okto 8 Oh iya Oh iya Tapi kalau bayar masih boleh Hilang satu boleh Oh Masih kami terima kan Kadang nelayan juga pas dapetnya Kadang cacat Oh Masih laut tetap kami terima Oh iya 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 Jadi ini sudah tidak ada gigi Sudah tidak ada mata Sudah tidak ada isi perut Ya sudah Begini saja pak Selesai Pencucian Langsung Proses pembakuan Kita lihat ikan dulu ya pak Ya Oke Ini ikan dasar pak Silahkan Nah ini produk lain selain gurita ini pak Ikan Oke Ya ini Salah satu jenis produk kami juga pak Ini untuk Australia pak Australia Australia Ikan apa ini pak Ini market namenya Emperor fillet Nanti dibersihkan pak Seperti ini Di fillet Dibikin jadi dua bagian Bentuk Dua sisi fillet Sampai di sana ada proses pencabutan tulang Oh Jadi tidak boleh ada tulangnya pak Jangan sampai Iya 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 Makan ada menyangkut atau bagaimana Nah setelahnya ada proses perapihan Oh ini pencabutan tulang Iya pencabutan tulang Di sana proses perapihan Jadi ini memotong pencabutan tulang Iya Pak saya mau nanya pak Boleh pak Boleh pak Ya ikan segar ya pak Ikan segar betul Nah contoh ini pak Nah ini Nah ini Ikan ini apa ya Ya coba kita lihat Berasa terima Ya Biasanya kami Ada dua jenis pak Masuk Ke perusahaan atau tidak Oke Nah yang dilihat itu Matanya Matanya oke Bening Bening Yang kedua insangnya Masih segar merah Oh oke pak Terus teksturnya pak Ini keras nih Keras Ya apa-apa ya Keras Oh iya iya betul Keras Kalau dipercet Dia harus balik Oh iya Masih elastik lah ya Iya masih lentur Lentur Kalau jelek biasanya Iya Ya kembali pak Kalau sudah Sesuai dengan ukurannya Kami terima Kami langsung fillet Oh Berarti Viewer yang di rumah ini Ini kalau lihat ini Mending langsung Ya silahkan Iya Matanya harus bening Iya Boleh juga insangnya pak Dari pada dia begini-begini Mending pencet aja Pencet aja Sudah jadi produknya Sudah fillet Tanpa kulit Tanpa tulang Ya iya iya Sudah rafi pak Sudah siap dimakan Sudah siap dimakan Tinggal sesuai maunya Si pembeli Ini Kayaknya ini Lihat gini saya langsung lapar Iya Segar ya pak Segar ya Langsung lapar Masih merah Gitu Sudah kenapa enggak merah Oh enggak merah kenapa Ya Indikator kesegaran pak Oh itu juga indikator kesegaran pak Oh itu juga indikator kesegaran Iya 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 Tapi yang masuk kesini kan Sudah Masuk berarti sudah bagus ya Merah dia Habis ini ini dibekukan lagi pak Di vakum pak Di vakum Satu-satu dimasukin plastik vakum Kita ambil udaranya Oh iya iya Kita ambil udaranya Supaya Supaya Apa ya pak ya Karena Menghambat proses oksidasi juga Oh iya Segar Yang kedua Ada tipe bakteri yang memang Sudah berkembang pada saat tidak ada udara Oh Menghambat Ya iya 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 Oke oke Dari sana Yang sudah Tadi pak Bentuk fillet Tidak ada tulang Rapi Kita cuci pak Oke Air ozon Oh air ozon Oke Jadi disini tahap terakhir untuk pemenuhan bakterinya pak Oh pemenuhan bakteri Kita cuci Ya kita lapak untuk menghilangkan sisa air yang masih tertinggal Kita bungkus satu-satu baru kita vakum Itu mesin vakumnya Ya ini mesin vakumnya pak Jadi kita ambil udaranya Ini proses pengambilan udaranya Ada steril ini pak Ya iya 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 Steril ini bisa langsung Boleh pedang pak Menggol silahkan Boleh Rapis 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 sekali Udah vakum ya Vakum Udah gak ada anginnya Gak ada udara Gak ada udara Terus ini proses Habis ini kita proses Habis ini kita proses Terus kalau diproses itu Berarti dia kan Loknya punya fresh ya Iya Jadi selama proses itu baru dikirim gitu Baru dikirim Oke Jadi itu kesegarannya berapa lama pak Kalau dari pembekuan Penyimpanan Kalau terjaga suhunya dua tahun pak Dua tahun Dua tahun Iya Oh hebat ya Dua tahun Meli satu kontainer Makan tiap hari Tiap hari Dua tahun pak Dua tahun Masuk Masuk Ya ini yang guru itu ya pak ya Oke Yang tadi sudah posisi Tadi sudah dicungkil matanya Dicungkil matanya Giginya Is perutnya Giginya sudah dikasih ompong Sudah dikasih ompong Oke Sudah diilangkan juga isi perutnya Oke Sudah kita cuci juga Ini tahap pemisahan saiz Capa misalnya gimana Besanya pak Iya Dari kilonya pak Ada saiz 300-500 Oh 500 gram satu kilo Oke Satu kilo dua kilo Dua kilo ke atas Oh Oke 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 Paham paham Nah habis Dari sini nantilah Sumpah disusun Per blok Sepuluh kilo Oh Sepuluh kilo Sepuluh kilo Pembekuan Siap berangkat ke Negara Tujuan Iya Tidak dibekukan juga dia Dibekukan bapak Oh tetep dibekukan Tapi Nggak Nggak Ya kebetulan buyernya Speknya hanya Di blok saja Oke 10 kilo Iya Karena semua Buy request bapak ini Buy request Dia mau packingnya gimana Bagaimana Ukurannya berapa Silahkan Bagaimana Ibaratnya custom Ibaratnya custom Kustom Ada juga yang minta Dibungkus satu-satu pak Boleh Boleh Kita bungkus Tadi perlakuannya sama Seperti ikan Oke So actually If Our customer Who want to export Yes And they request Anything for the packing This company is ready It's ready Is ready Is this also 2 years or How many years The same 2 years 2 years Okay guys 2 years This one also 2 years Stay fresh for 2 years 2 years fresh All fresh You can pack As your requirement We can do As your requirement Everything As long as The negotiation is okay I will do accordingly So basically The customer's wish is your command Yes Yes Setelah ditimbang 10 kg Kami blok Seperti ini pak Oh jadi di blok Langsung di freezer Seperti begini Nanti kita kirim dalam bentuk kemasan Perkemasan 20 kg Oke Dua blok Dua blok ya Lagi-lagi tergantung permintaan buyer pak Oke Tapi ini permintaan buyer yang sekarang 20 kg Ini kirim kemana nih pak Ini yang berjalan ke Italia Oke guys So they're packing this According to the customer's requirements They needed about Per 10 kg 10 kg So When they send this It's gonna look like this After it's frozen Yes 10 kg Per 2 blok That means 20 kg And then This one is for Italian customers Italian customer Yes So it's great Fantastic Muah Ini produk yang sekarang Kami punya pak Oke Yang buyer yang sedang berjalan Oke Tidak menutup kemungkinan Akan ada beberapa produk Tergantung Permintaan buyer Yang sekarang lagi berjalan Ini Silahkan Ini yang ikan yang tadi pak Yang sudah di fillet tadi Oke Nah ini Jadi di packing kayak gini Terus di packing Ya Ini bentuknya Wah aduh profesional sekali pak Oh iya 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 Wah Bisa di pegang nih pak Silahkan Maju Guys jadi bentuknya kayak gini Kalau udah diprosen ya Mantap Tapi ini Kalau dimasak Ini Fresh banget ya Fresh banget Manis 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 Bayangin aja tinggal ditaruh Sambel Sambel Nasi putih Nasi putih Ini Banyak orang yang bilang katanya Barang Freezeran tuh Tidak fresh Tapi Salah Karena tadi Sudah lihat semua disini Fresh gak Semua fresh 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 semua Jadi disajikan fresh Langsung ke piring Nah ini Jadi itu salah ya guys Semuanya masih bener-bener fresh Oke guys Ini kayaknya Setelah kering Dan ini akan dikirim ke Australia 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 Oke Dan ini akan tinggal selama 2 tahun 2 tahun Kita akan dikirim Skip di freezer Skip di freezer Just normal freezer Ya As long as Below 18 Below 18 Below 18 Can be Can be 2 years Can be 2 years So you guys Around the world You know Collect your friends Maybe you need to order One whole container Can feed the whole village Tadi yang sudah Dibekukan ya pak ya Pertalang 10 kilo Ini Buyer Permintaannya 20 kilo Wow 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 Hasilnya sakit ya Wow Well packed Well packed Wow Ini kerasnya udah kayak marmer 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 Tapi ini akan taruh di lantai guys Sleep free Sleep free Sleep free Wow Dibekukan 20 kilo Oh dibekukan pada suhu 50 derajat Minus Selama Minus 50 derajat Selama 8 jam Minimum 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 Jadi kalau kita masuk ke dalam Kita bisa fresh juga temen Oh Kayak kayu Kita bukan Tepuk kures pak Kita live forever Mas Diabadikan kamu di pokok Iya Terima kasih banyak Sama-sama Pak Amal Terima kasih pak Terima kasih pak Ini Dukung terus produk Produk Indonesia Oke Jangan lupa like Follow Subscribe Dari Indonesia Oleh Indonesia Untuk Indonesia Terima kasih